Oke Bro video lanjutan yang video sebelumnya ya Bro yang mana jika kalian yang baru menemukan video ini dan belum menonton pada video yang sebelumnya silahkan cek pada video yang sebelumnya Oke pada video sebelumnya ada dua buah kabel yang bagian ini bro kabel yang ke charger itu belum disolder bro namun disini sudah saya solder ya untuk mempersingkat waktu bro silahkan cek pada video yang sebelumnya ya bagi yang belum nonton video sebelumnya ini dia kabel sudah saya solder ya yang ke charger ini sudah saya solder terus untuk output dari charger ya sampai lalu saya terangkan pada skema biar kalian tidak bingung untuk output dari charger Hai yang ini dia sebentar Oke dia masuk ke kaki tengah ya Bro sekali lagi saya terangkan bahwa untuk saklar yang saya gunakan disini bukan saklar mode on-off-on melainkan yang saya gunakan ini adalah saklar mode on-off saja disini saya menggunakan yang tiga kaki karena saklar yang seperti ini di dalamnya itu sudah ada light indikator namun untuk ukuran resistornya disini di atas 100 kilo ohm sehingga jika disaplay saya menggunakan tegangan 5 volt itu tidak akan menyala light indikatornya Bro sehingga jika kalian ingin menggunakan saklar seperti ini dan ingin light indikatornya itu menyala silahkan kalian rubah resistornya kalian ganti ke satu kilo ohm saja Bro agar light indikatornya ini bisa menyala Oke langsung saja disini sudah saya tancapkan ya untuk output output dari charger dimasukkan ke saklar bagian tengah dan mohon maaf sebelumnya disini untuk yang ke banana jack juga sudah saya pasang namun nanti akan saya jelaskan saya pasang karena menggunakan baut sehingga jika saya tunjukkan pasang bautnya nanti akan memakan waktu lama oke ini ini langsung saja Bro kemudian dari kaki saklar ini ada kabel berwarna merah ini satu masuk ke volt ampere meter terus yang kedua masuk ke modul HVDC nya Bro oke disini sudah saya sorry tambah sebuah kabel ini adalah soket volt ampere meter nya ya Bro merah adalah input positif dan hitam adalah input negatif yang putih adalah untuk ngecek tegangan Bro oke kita langsung saja kita tancapkan ke caklar yang caklar yang ujung sini oke kemudian yang satunya ini kita sambung ke yang modul HVDC Bro kita sambung yang ke modul HVDC oke ini dia ini modul HVDC nya yang warna biru kabel berwarna biru ini adalah input positif dan putih adalah input negatif sedangkan yang abu-abu ini adalah untuk ngecek tegangan nantinya Bro oke kita pasang ya kita sambung yang biru oke sudah selesai bagian ini sudah selesai kemudian kita beralih ke bagian negatifnya Bro oke untuk bagian negatifnya dari charger masuk ke kaki saklar kemudian masuk ke modul HVDC dan juga masuk ke modul 12 volt ampere meter ini dia juga sudah saya sediakan sebentar kita sambung dulu ya yang ke modul HVDC oke Bro negatif dari modul HVDC dan juga negatif dari volt ampere meter terus negat juga negatif dari charger kita satukan oke kita selesai oke kita selesai kita selesai oke ini sudah terpasang ya Bro ini bagian yang yang ini sudah selesai tinggal tinggal bagian intinya bagian saklar yang ini sudah selesai Bro oh iya ini belum dimasukkan yang punya negatif yang masuk ke saklar ini belum dipasang kita tancapkan saja selesai kita masukkan ini pada full ampere meter nya sebentar ya Bro ini akan saya solasi dulu karena disini saya menggunakan solasi bakar dan ini akan saya jeda oke Bro ini dia sudah saya solasi bakar kemudian selanjutnya kita pasang yang ini ke kita tancapkan soketnya ke full ampere meter nya oke itu dia selanjutnya disini masih tertinggal output dari modul HVDC ya Bro oke untuk output dari modul HVDC sendiri disini Bro output dari modul HVDC ini masuk ke saklar yang mode on off on seperti ini oke ini dia sekarang ini dia sudah saya sediakan kabelnya Bro jadi karena disini ada dua buah kabel yang satu masuk ke tempat banana jack yang berwarna merah yang satunya masuk ke modul HVDC artinya ini seperti ini Bro kita pasang disini yang satu masuk ke sini yang satu masuk ke ini Bro nanti Bro nah ini dia Bro nah ini dia Bro satu kita masukkan ke sini sini ya Allah oke terus yang satunya kita sambung pada modul HVDC nya Bro yang ini dia ya sekilas saya terangkan bahwa saklar ini mempunyai 6 buah pin namun yang saya gunakan hanya 3 pin saja sebenarnya ada yang 3 pin namun terlalu kecil dan tidak sama dengan saklar 11 sehingga saya gunakan yang 6 pin saja karena besarnya sama agar terlihat rapi saja oke selanjutnya kita sambung kita sambung yang ke modul HVDC nya ini Bro oke setelah modul HVDC terus bagian ada satu buah kabel berukuran kecil entah itu berwarna kuning ataupun putih dari volt ampere meter itu masuk pada pin tengah pada saklar ini dia ini dia Bro oke ini ini kabel berwarna putih berukuran kecil dari volt ampere meter masuk pada kaki tengah pada kaki tengah saklar mode on off on ini dia sebentar ya sebentar ini saya selesai bakarnya akan saya bakar dulu oke selanjutnya disini saklarnya ini dia masih ada sisa satu pin yang belum terkonek kemana-mana ini dia Bro jadi dari pin saklar yang tersisa ini tarik dua buah kabel yang satu buah kabel ke ini Bro yang ke ini ya Bro ke warna merah atau ke warna positif Bro terus yang satunya ditarik ke saklar untuk saklarnya sendiri ini Bro terus saklar ini fungsinya adalah untuk saklar load atau beban Bro yang ini nantinya oke saya pasang dulu disini ya oke terus yang satu kita pasang dari sini yang satunya tancapkan ke saklar yang ini ya Bro nah saklar yang ini tancapkan disini terus yang satunya ini kita solder pada ini Bro nah yang ini ya kita solder dulu jatuh oke sudah saya kasih tim ops oke bagian ini bagian ini sudah ini sudah dan bagian saklar pun sudah terus dari kabel volt ampere meter itu ada kabel yang berwarna hitam dan berwarna merah ukuran besar Bro kita pasang terlebih dahulu oke untuk yang berwarna hitam disini dari volt ampere meter ada dua buah kabel yang satu tarik ke banana jack yang berwarna hitam disini sudah saya pasang ya yang berwarna hitam ini banana jack dan satu lagi ditarik ke ini Bro yang ada sisa satu ini tadi yang pin ya tarik ke sini oke saya pasang dulu kemudian yang kabel berwarna hitam ini eh berwarna putih kita solder kesini oke oke selanjutnya selanjutnya disini dari volt ampere meter kabel yang berwarna merah berukuran besar kita tancap ke saklar Bro lihat sini ini masuk ke saklar ya Bro ke saklar yang beban namun disini nanti keluarannya jadi negatif ya Bro negatif untuk beban oke kita tancapkan dulu ke saklar yang yang sebelahnya tadi kan masih kosong ini dia sudah nah disini ada tersisa dua buah pin ya Bro dua buah pin yang belum terpasang nah ini untuk output habis itu sudah selesai masalah yang positif ke positif ya Bro yang warna merah ini jadi negatif jadi taruh warna putih warna hitam nah ini terus yang pin yang satunya kasih kabel ke warna biru positif kemudian disambung kesini ini adalah untuk beban Bro nah beban nantinya ditaruh disini oke saya sambung dulu yang 2 2 3 6 7 1 2 1 2 2 2 2 2 3 oke ini sudah selesai bro kemudian kita buktikan sebentar saya ambil kabel inputnya dulu Oke Bro kita coba dulu Oke ini sudah menyala ya Bro karena disini tidak menggunakan anti-konslet jadi kita bypass saja Oke sudah menyala kita nyalakan Oke nyala ya Bro ini kalau posisi tengah off untuk kesini nih eh cek tegangan kita praktekkan dulu bahwa ini sudah berfungsi Bro sudah hidup ya Bro kita set di 100 volt ke atas ini untuk cek tegangan per chip jika ingin melakukan pengecekan arus driver ini posisinya harus dirubah oke oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh